Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, adik-adik sekalian, sehat di hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Yang sakit, kita doakan, mudah-mudahan Allah, berikan kekuatan dan kesehatan. Adik-adik sekalian, rahim Allah, hari ini di mata kuliah kewirausahan, di pertemuan, sudah pertemuan ke-6 ya, nggak terasa. Nah, di pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas nanti tentang perencanaan usaha baru. Nah, adik-adik sekalian, mari kita buka mata kuliah kita ini, di hari ini, Hayyanab Tati, Bikirati, Al-Basmalat. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, dimanapun adik-adik berada, untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan, yang bertugas maca Al-Quran di pagi hari ini, silakan. Baik, Pak. A'udhu billahi minash shaytanul rajim, khut min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, watuzakihim biha wa sunni' alayhim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya, do'amu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Allah marhamna bil-Quran. Semoga Allah memberkahi kita semua yang mendengarkan baca Al-Quran ini, dan memberkahi juga yang membaca Al-Quran di hari ini, Lilis Mukhlisah. Lilis Mukhlisah. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mukhlisah, orang yang ikhlas membaca Al-Quran, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Masya'Allah, luar biya. Lilis, kalau boleh tahu itu ayat berapa, surat berapa ya? Ayat ke-103, Pak. Dari surat ke-9. Nah, Masya'Allah surat At-Taubah ya, ayat 103 ya. Jadi Masya'Allah luar biasa. Di situ kan ada kata-kata ya, ambillah zakat itu untuk apa? Di situ dikatakan, zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan. Itu artinya kalau kita punya hasil dagang 100%, lalu kemudian kita tidak pernah keluarkan zakatnya, itu berarti masih kotor ya. Belum suci, belum bersih. Nah, kebayang oleh kita sesuatu yang tidak bersih, tidak suci, nah, pastilah Allah akan membersihkannya dengan caranya Allah sendiri. Maaf, punten, kadang-kadang ada tabrakan, ada kemalingan, ada kebakaran, ada berbagai macamnya. Nah, untuk agar harta kita ini utuh, bisa bertahan lama, bisa diwariskan kepada anak cucu dan keturunan, maka setiap bisnis kita, setiap harta yang kita cari, jangan lupa keluarkan zakatnya 2,5%. Besar atau kecil 2,5%? Sedikit. Kalau 1 juta, 2,5% itu cuma 25 ribu. Tapi kalau sudah 1 miliar, 2,5% itu 25 juta. Jadi banyak atau sedikit? Banyak, berat. Setannya lebih besar. Kalau 4 miliar, Pak Indra berapa? 4 miliar 100 juta, berat lagi. Tapi yakinlah, Allah akan jaga, Allah akan lindungi yang 97,5%-nya. Allah akan berkahi yang 97,5%-nya. Nah, semangat terus. Semangat cari uang, semangat juga berzakatnya, biar hartanya bersih. Nah, baik, ada-ada sekalian, rahimahullah. Di pagi hari ini, tema kita di pertemuan ke-6 ini adalah perencanaan usaha baru. Minggu lalu kita sudah bicara tentang identifikasi peluang usaha. Apa saja sih peluangnya? Nah, sekarang kita rencanain nih. Kira-kira apa lebih detailnya lagi? Nah, silakanlah ada 4 pemakalah kita. Ada Kiki, ada Masada, ada Oletia, ada Yulia. Nah, silakan pemakalah untuk mempersentasikan makalanya di pagi hari ini. Silakan.